The Magna Karta of Resolation, Initiatives, The Magna Karta of Resolation, Initiatives, and Agreements are the meaningful outcomes of this conference and international forum. Terima kasih Ibu Asdirwati. Pertama-tama tentunya marilah kita menyampaikan puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang atas nikmat, sehat, dan waktu yang berkah sehingga pada hari ini kita dapat menyelenggarakan seminar dalam rangka memperingati International Women's Day bekerja sama dengan Iranian Embassy di Jakarta. Temanya adalah inovasi dan perubahan teknologi serta pendidikan di era digital untuk mencapai kestaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan. Adanya gagasan untuk menetapkan Hari Perempuan Internasional sudah ada sejak tahun 1910. diinisiasi oleh pemimpin kantor perempuan bernama Clara Zetkin dan disetujui saat konferensi perempuan dari 17 negara yang beranggotakan total jumlahnya adalah 100 perempuan yang yang pada akhirnya hari perempuan internasional diresmikan sebagai perayaan tahunan oleh PBB yang dimulai pada tahun 1977 dengan tujuan untuk memperjuangkan hak perempuan dan mewujudkan perdamaian di dunia. Kongres Wanita Indonesia yang merupakan organisasi federasi perempuan yang terbesar sejak 22 Desember 1928 di mana dikenal sebagai Hari Ibu yang juga sebagai tonggak awal pergerakan perempuan Indonesia. Kini Kongres Wanita Indonesia telah mewadahi 102 anggota organisasi perempuan dan lebih dari 90 juta anggota perempuan di seluruh Indonesia. Bahkan Kowani juga menginisiasi organisasi internasional yang merupakan pendiri dari Asian Confederation of Women's Organization. Nanti jam 2 dini hari atau jam 3 waktu Singapura, Kowani juga turut serta sebagai narasumber di dalam acara International Women's Day yang diadakan oleh AKWO, di mana Kowani sebagai anggota tetap PBB dan diberikan special consultative status pada UN ECOSOC sejak 1998. Dan kewajiban kami sebagai ketua umum Kowani dan tim untuk hadir pada acara International Women's Day di Markas Besar PBB dan kami mengadakan side event. Kowani sebagai anggota dari International Council of Women sejak tahun 1973 perempuan Indonesia berdaya dan terus berupaya bergerak untuk membangun bangsa. Saya sebagai ketua umum Kowani terpilih dua kali berturut-turut sebagai Vice President International Council of Women dan juga sebagai Secretary General of Asian Confederation Women's Organization. Pada tanggal 20 Januari yang lalu, kami mendapatkan undangan untuk menghadiri The First International Congress for Women of Influence di Tehran, Iran di mana di sana kami mendapatkan penerimaan dan pengakuan dengan sangat baik selama di Iran. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Presiden Republik Iran, Ayatollah Dr. Syed Ebrahim Raisi dan juga Ibu Negara First Lady Iran, Mrs. Jamile Al-Lamolhoda berserta dengan 70 pejabat negara dan para First Lady dan para pimpinan organisasi perempuan dari 28 negara di dunia. Para ibu bangsa yang saya banggakan, kembali lagi bahwa pada peringatan International Women's Day Ini juga dimaksudkan untuk mengajak dunia mematahkan semua bias yang ada di sekitar kita seperti di komunitas, tempat kerja, sekolah, maupun perguruan tinggi. Dengan begini, kestaraan terhadap perempuan dapat tercapai sehingga dunia menjadi lebih beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminasi. Ada kenyataannya pun bahwa secara tradisional manusia di seluruh dunia tertata dalam hubungan masyarakat patriarkis yaitu pria diposisikan superior terhadap perempuan Bahkan di zaman teknologi yang telah berkembang begitu pesat yang seharusnya perempuan memiliki akses di bidang pendidikan yang sama dan setara dengan laki-laki tetapi bias gender masih terus bertahan Contohnya, masih ada anggapan bahwa wanita memiliki sifat pemelihara, rajin, dan tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga yang berakibat semua pekerjaan domestik adalah tanggung jawab perempuan, dan lain sebagainya Bias gender ini selanjutnya menciptakan ketidaksetaraan gender yang terjadi hampir di semua lini kehidupan dan institusi di dalam rumah tangga, dunia politik, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain Juga pada saat diskusi acara-acara di markas besar PBB maupun acara dari NGO yang melaksanakan di paralel event masih saja hal ini didiskusikan, masih saja hal ini diperdebatkan dan untuk menciptakan kestaraan tersebut sesuai dengan tema yang pada hari ini yang antara kerjasama Irinen MBC dan Kowani yakni peran perempuan dalam mewujudkan peradaban baru dunia Kowani yang memiliki jaringan organisasi hingga akar rumput BKOE, kita bermitra dengan BKOE dan GOE di seluruh Indonesia dan juga tentunya jaringan internasional terus berupaya untuk meningkatkan kestaraan gender dan meningkatkan pemberdayaan perempuan mendorong para perempuan Indonesia mengambil peran dan konstribusi yang terbaiknya baik dari skala nasional maupun internasional sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki terima kasih